Ucok kembali berurusan dengan petugas kepolisian lantaran melakukan aksi pencurian sepeda motor. Residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara tersebut, ditangkap seusai melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Jebres. Modus pelaku dalam kasus ini selalu sendirian dalam menjalankan aksinya. Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor, pelaku Ucok langsung membawanya ke rumah untuk Ibrateli. Selanjutnya, satu persatu rangka dan mesin sepeda motor yang dibrateli langsung dikirimkan kepada Arianto dan Chandra Merdianto yang berperan sebagai penadah barang curian dalam kasus ini. Tersangka Ucok ditangkap setelah sebelumnya dua tersangka lainnya yakni Deddy Arianto dan Chandra Merdianto ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Jebres. Kapolsek Jebres Kompol Juliana mengatakan bahwa kasus ini masih dikembangkan oleh pihaknya. Lantaran diduga jaringan pelaku lainnya yang masih belum tertangkap. Atas kasus ini, para tersangka dijerat pasal yang berbeda yakni pencurian dan penadah barang curian yang masing-masing pelaku dikenai hukuman tujuh tahun dan empat tahun penjara. Kita mendapatkan ada sebelas sepeda motor yang sudah berbentuk rangka di rumahnya Chandra yang 480, di rumahnya sendiri. Dan menurut pengakuannya, memang dia juga menerima sepeda motor dari yang namanya Ucok. Jadi sepeda motor teribut yang sudah rangka itu, kita tanya ke Chandra bahwa dia menerima. Dan mereka dan Chandra memang khusus untuk sepeda motor hasil curian dengan order yang sudah terpisah-pisah. Dan dijual beberapa tempat di pasar keritian dan melalui online. Nah, itu dia.